Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJSTK Cabang Lodaya meresmikan Desa Cilampeni Kecamatan Ketapang Kabupaten Bandung sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan diberi tema Menuju Desa Yang Lebih Sejahtera dan menyerahkan santunan kepada penduduk Desa Cilampeni Indra Solihin Almarhum kepada ahli warisnya sebesar Rp161.438.740 serta ditutup dengan tablik akbar Menurut Kepala Kantor BPJSTK Cabang Lodaya, Alfian mengatakan setelah diresmikan menjadi Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pihaknya berharap Desa Cilampeni bisa menjadi role model untuk Desa Lainnya dalam upaya Universal Converage Keanggotaan BPJSTK Itu hanya baru mengikuti 2 program Oh yang, Cantaja dan Kematian Nah Desa Cilampeni ini yang masuk perangkat desanya 4 program Karena desa lainnya itu perangkat desanya hanya masih perlu 2 program aja Cantaja dan Kematian Harapannya ini menjadi role model juga untuk Desa yang belum Sekarang ini ketika kita spesialisasi masyarakat yang kita spesialisasi kan itu menjadi apokat kita melanjutkan bahwa pentingnya BPJSTK dan juga didukung oleh pemerintah kebupaten program minahan dari bupati juga semuanya diarahkan untuk sebuah BPJSTK yang banyak Semua ingin bahagia Presiden atau sinden ingin bahagia Gubernur tukang bubur Sedangkan menurut camat katapang Dr. Anasyani Suhar di Setiawan bahwa ini merupakan salah satu kerjasama antar pemerintah Desa Cilampeni dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan sasaran yaitu non formal seperti tukang ojek, warung, dan lain-lain yang mereka bisa terjamin dalam bekerjanya Selain itu diharapkan dengan adanya acara tersebut bisa melakukan penyadaran terkait perlindungan pekerja formal maupun non formal sehingga hanya membayar Rp16.800 per bulannya Bahwa jaminan sosial di Ketenagakerjaan ini ada empat, yang pertama adalah jaminan kecelakaan ini bisa masyarakat baik yang bekerja pada sektor formal maupun informal ini bisa masuk di dalamnya ini juga banyak perusahaan-perusahaan kalau perusahaan pasti sudah dilakukan oleh masing-masing perusahaan yang masuk sebagai jaminan kerjaan tapi bagi kami adalah masyarakat umum yang bekerja dalam hal non formal dari mulai tukang ojek dari mulai apa namanya bapak atau ibu yang bekerja di warung dan sebagainya ini bisa masuk ke dalam jaminan kecelakaan kerjaan ini dan sebetulnya tidak berat gitu ya karena ini hanya Rp16.800 dengan Rp38.800 Hendi Supriyadi, Hades TV, mengabarkan